Selamat menikmati Berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Seraya berkata Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Duklah, Pak Rik, masalah Itulah, ini sedang menyalahkan disertasi Pani yang mencari informan-informan yang lebih cocok Ini adalah tema yang akan dibahas Saya akan mengatakan tentang kecendikiawaan Kecendikian dan kearifan lokal Berbasis alam tak kembang jadi guru Dan berkaitannya juga pertanian Oh Saya bingung, putar kemari Putar-putar kemari Terima kasih telah mencari Itu seperti ini Orang itu Pembimbing saya merasa Ya, ya, ya Masalah sudah Anda pernah mendengar Dengar inspirasi? Dengar inspirasi? Pernah-pernah Tapi belum pernah kasih Ya Dengar inspirasi itu Ada namanya Pak John Di Pak John itu Anda akan menjawab Sebagai penyakit yang ada di kapal loda tadi itu Anda sudah pikir-pikir tadi itu Tentang apa ini? Tentang kecendikian Kearifan lokal Ada berbasis alam tak kembangan jadi guru Ya Dan pertanian Sah Ya Pak John selesai Bisa beliau Bisa Ini dimana tempat itu? Kalau tempatnya Daerah-daerah Kurawa Seteba Ya Ya Jadi itu lama Tidak banyak Tidak Tidak Sekarang Pak John ada di rumah Tidak Tidak Sekarang sudah di situ Tempat pencerahan Tidak Sekarang sudah Tidak banyak Tidak 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 op Tidak Tidak lebih nanti ia akan bisa unggul karena tidak bisa realistik stok bagaimana dengan kearifan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Pak, Ambo dah suruh Pak Oh dah suruh, apa khabar dah suruh? Angin bertamu juga Pak Joni Pak Oh Pak Joni Kebetulan Pak Joni sedang istirahat di ruang tamunya dah suruh Kalau begitu, dia lah Ambo Antan dah suruh katampe Pak Joni Mari dah suruh Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak, aduh tamu Pak mancari ya Pak Ya Pak, Pak dah suruh Pak Dekan itu duduk Jadi Pak, jadi Pak Buku apa Pak? Ikut buku Pernama pengamalan ABS SBK Ada bahasa ini Sarap-sarap dari kita pula Ikut banan Buku teman pengamalan Ikut banan menggurung Tapi tidak bisa dengan membaca saja Karena buku ini harus disurahkan Boleh Pak, disurahkan? Ya, disurahkan Kenapa harus disurahkan? Karena orang indang ini Dia kan sangat rasional Ya, ya Jadi tidak bisa kalau hanya membaca Oh gitu ya Pak, ya Perlu disurahkan Karena kalau, kan ada kata-kata Mengatakan kalau Nak kayu rajin berkerajo Ya Nak, nak, nak pandai rajin berburu Oke Nak mulia Ini saya sedang melakukan sebuah penelitian Tentang keminang kabawan Dan poin-poin yang ingin saya teliti Tentang kecendekian dan kearifat Tapi sebelum itu Bisa Bapak jelaskan Menurut pandangan Bapak Minang kabaw itu apa sih Pak? Ya kalau Tentang minang kabawnya Hampir setiap orang punya pengetahuan yang beda-beda Jadi kalau menurut saya Kalau mau kita berdiri minang kabaw ini Kita itu harus berpikir realistis Ya Dan Kritis Jadi kita mau minang-minang Bikir kritis Kenapa begitu? Karena Dasar-dasar kita dari dulu Tetap alam terkambang dari guru Alam ini yang kita pelajari Itu namanya alam terkambang dari guru Nah Banyak hal itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari Jendanil langit Tandu hari kepanih Itu kan pendiri pengalaman itu Gak bak dulu Gak bak dulu Tandu hari ke hujan Ini kan pendiri pengalaman Tanda-tanda alam ini diperhatikan Nah jika dikaitkan minang kabaw Orang minang kabaw Dalam konteks ilmu pertanian Oh ya Jadi minang ini kan Pemilik itu kan Yang menentukan itu kan laki-laki Tapi pemiliknya perempuan kan begitu Ya Jadi kalau kita naik ke atas sedikit Adat bersenisarak Sarat bersenang kita bulah Itu kan Cocok sekali Sarat mengatur alam adat memakai Itu artinya Itu maknanya itu Kalau Patriakat kan Semuanya laki-laki Akhirnya perempuan Mereka singkirkan Kalau kita kan dua-duanya sebetulnya Kepususan tetap di nenek mama itu Walaupun yang berkuasa terhadap Tanahnya Dan perempuan Dan ini akan menjadi Ikutan untuk pertanian semua Saya menentukan semua Wutan ini Di dalam pertanian Seperti apa itu Pak? Penjabannya seperti apa? Contoh Pembahagian At-Tawrisan Itu kan terbagi di ibu tadi Dan itu Akan berpengaruh pada tenaga kerja Jadi kemudian Berpengaruh terhadap keragaman Hemparan Jadi tidak Tidak bisa Semarang-semarangan kita Orang Minang Orang Minang Lebih arif dari awal Karena dia beranjak Dari pengalaman Pengalaman ini Membawa dia menjadi matang Menurut Bapak Apakah sudah Beradat Berbudaya Orang bertani Hari ini Di Sumatera Barat Atau seperti apa Bapak memandangnya? Kalau beradat sudah Jadi budaya sudah Tapi budaya yang mana? Nah ini lagi Budaya yang mana? Haruslah kan budaya yang enak Yang budaya yang ada di luar Di sini lah Perpaduan kita Lebih kritis Lebih realistis Lebih pikir Contoh ada pemakaian Kombin yang pesta Lalu potong padi Di sana Itu benar secara Angkak Benar itu bagus Tapi kalau tempat Itu banyak buruh tani Apa masih cocok Alat itu dimasukkan Bagaimana Keharifan kita itu Bagaimana? Ini tidak cocok lah Orang akan kehilang Mata pencarian Kok baik jadi muntan Kok mani jadi lulu Bahasa niat Di kulung-kulung lulu Di preso lulu Menguntung kita Tidak nih Kalau semua orang Katanya menguntungkan Belum tahu Karena tidak semua Modernisasi itu Membuat keuntungan ekonomi Untuk orang menang Kalau beruntung Untuk orang menang ini Ada aspek sosial juga Jangan mengatakan Hanya hitungan Untuk Buang di ceku kita aja Yang orang lain Di petenggang Orang kampung di petenggangan Kalau keluar di keada-keada itu Siapapun akan memimpin Semuanya akan disingkir sendiri Atau disingkirkan oleh rakyatnya Jadi artinya Prinsip berpikir orang Minangkabau itu Logis Kritis Namun sosialis Humanis Gimana pernah Bapak? Ini uniknya kita di Minang Memang kita terkombinasi Untuk semua Jadi kalau orang Tidak memahami Tentang Minangkabau Ini memang berat dia Tetap salah Dalam bertindak Kan banyak sekali orang Saya akan paham Dalam Malah mewisah ramah Tentang adat Segala macam Tapi ketika dia Exen salah Dia tidak menjadi Perlaku sehari-hari Haruskan jadi Pakaian adat Ini kan pakaian harusnya Budaya pakaian Tidak bisa sebagai Penghias bibir saja Tidak bisa Nak beranggu Kemakannya Orang kampung Lepas tenggang Kan itu Kalau itu jalan Tak ada Memisah sumber ini Kenapa itu bisa terjadi Pak? Hari ini Apa yang salah? Yang salah Karena tidak banyak Orang mau memahami Tentang Palsapah Minang Itu saja itu soalan Tahu sedikit Kulit-kulitnya Ya sudah Itu hanya kadang Dirantau Tidak pernah mengalami Ini kan proses mengalami Di Minangkabau Tidak laku Kita mengajar orang Yang ada Belajar bersama Tidak ada Guru dan murid Di kita Yang istilah sekarang Yang berlakukan Pendidikan orang dewasa Itu sebetulnya Minangkabau harus jalan itu Dan itukah Yang disebut dengan Duduk sama Randah Tagak sama tinggi Bisa juga kita masukkan Duduk sama Bisa juga di kelompok Kesana Kalau begitu Tapi itu artinya Tidak mengulih orang kita Karena di Dalam proses pendidikan kita Kita tidak Menganut Guru Yang ada Kawan belajar Belajar silat Bukan cara Mas silat Belajar Andai Belajar agama Kalau sekarang Setelahnya Kemperlatihan Bukan Seluruh orang mendengar Seluruh orang mendengar Tidak itu Bukan dari Dari acara mendengar Dia ingat lagi Tapi kalau dia lakukan Dia pasti ingat Dan itulah Kecendekiawan Kecendekian Orang Minangkabau itu Menurut Bapak Kalau misalnya Cendekiawan ini Kan tidak bisa Diungkapkan Tidak bisa Terlahir begitu saja Melalui proses Kalau Menyawa Sambil sawang Itu orang Itu betul-betul Sampai itu Entah Sesuatu Jangan Sementara saja Sudah puas Ah kini Belajar Setelah itu Nak injong Di sumber Langkap Mau jadi pemimpin Ada Tinggi serantiang Dulu selangkah Jangan coba-coba Anda Meninggalkan Pengikut Anda Menyumbentang Menyumbentang Jadi pemimpin Terus Terlampau hebat Dikalikan orang Dengan nol Habis kita Eh dulu Selapat Yaudah Tidak bisa Oke Pak Terakhir Apa pesan Bapak Kepada generasi Hari ini Tentang Kecendiriaan Bagi orang Menangkap Bawah Sehingga menjadi Jadi tatanan Atau panutan Bagi anak-anak muda Di harapan kita Di harapan kita Kan banyak Sekali pengetahuan Amalkan Pengetahuan ini Pelajari Yang tidak Pas Jangan diteruskan Pengetahuan ini Yang mau diteruskan Itu yang menguntungkan Rakyat Yang menguntungkan Masyarakat Jangan membuat Masyarakat Buntung Kulit itu memang Bagus Bungkusnya Tahu-tahu Masyarakat Terlalu rugi Jadi Banyak sekali Itu kejadian Akhirnya ilmu Kan tidak membuat Orang menjadi sejahtera Pengetahuan ini Menjadi tidak Bagus Yang kan Memuntungkan Ada sinilah seleksinya Kecendiriaan Orang itu Kan itu Kan bisa lahir Dari pengalaman dia Dia coba dulu Diuji dulu Dengan Ar Kata orang Bawah Kata kita Abrol sampai di bawah Ternyata Menganggung Jadinya Lugi Desa jadi Kering kerontang Tidak lagi Uang di desa Yang ada Uang desa Mengalir keluar Oke pak Terima kasih banyak Atas Diskusinya sore ini Dan bisa menjadi Buah pemikiran Juga Jadi Panutan kita Juga ke depannya Kita akan Bicara-bicara lagi pak Dan Terima kasih banyak